Terima kasih. Kan gara-gara lu semua salah ngomong. Gue gue disalahin lagi. Eh emang awal mulanya komandan. Ya kenapa mereka mengikutinya. Komandan ini syut. Gak usah pakenya. Gak ada hibuhan gak perlu. Gak usah pake mengamanya. Ngikutin. Mengikutinya. Kamu seharusnya udah tau Kiki. Bingung antara kamu dan Andika. Kamu tegas dong. Kamu harus bilang sudah Kiki. Sama Andika saja. Sama saya tidak akan mungkin lagi. Begitu dong. Loh saya udah ngomong kayak begitu Andre. Eh lo jangan mencegah. Dan maaf. Sudah ngomong. Sudah ngomong. Sudah ngomong. Kamu ngemarin ini belani banget sama komandan. Masa. Komandan jangan. Bukan dengan ini perempuan. Jangan. Jangan. Saya tuh mau nyari. Sabar. Bukan. Jangan. Jangan. Santai. Santai. Udah pak. Aduh. Jangan. Jangan. Saya tuh barusan tadi kaget. Masa cuma gara-gara percintaan dikasih surat peringatan? Iya dong, kadang kalian gak fokus sama pekerjaan di kantor ini. Tapi itu gak adil. Kalau cuma karena cinta dapet surat peringatan, apa kabar korupsi bebas berkeliaran? Siapa yang mau korupsi? Koruptor, koruptor itu. Tidak pantas disebut koruptor, maling itu. Maling, maling. Kita harus gimana? Lu nanya, kita harus gimana? Iya. Mendingin pulang biar aman. Ini Kikinya aja sama Andika, Dan. Pak Wendy juga kayak gitu, Mas Kes. Kejelasan aja sama Bu Kiki lah. Gimana? Waktu itu gue sampe nangis-nangis, gue ngasih tau dia. Kalau misalkan udah lu sama Andika aja. Ya tapi Andikanya kayak gitu, Wen. Ya, itu nasib lo. Eh, eh. Tak mau jadi kasar. Gak ada lagi laki-laki selain Andika. Diam lo! Pusing, Dan. Pusing, Dan. Bingung, Dan. Lagi kalap, lagi kalap. Maksudnya mau ngomong ke dia. Mau ngomong ke dia. Yaudah, Komandan. Saya nantarin ke UKS. Saya minta maaf. Kiki. Eh, Kiki. Eh, Kiki. Laki. Eh. Ya Allah bakmar. Eh, lu angkat lu. Lu angkat. Lu angkat. Lu gak kuat. Lu gak kuat. Lu gak kuat. Lu tadi, katanya lu angkat kuat. Tiba-tiba lu gak kuat. Bentar, Kiki. Lu gak gentle. Maaf ya. Bukan masalah gak gentle. Tenaga kuat. Eh, tenaga gua kuat. Iya. Celana gua ngetar. Eh, lu angkat dong yang bener angkat. Biar dapet dramanya. Atas ada dapet. Amat gua karung sampah. Eh, tenger. Eh, tenger. Bantu, 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 bantu. Aduh. Kiki. Rok, rok bawahnya. Rok bawahnya. Ini barang. Ini barang. Lu gimana sih? Lu gimana sih? Hei, hei. Gimana sih? Hei, hei. Lu capa-canda aja dah. Hei. Hei. Udah. Apa sendiri aja. Gua. Gua kecel. Hei. Aduh. 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 Ya. Aya dan... Surya berhasil menemukan saksi yang tahu keberadaan tentang gitarnya Mas Bujana. Oke. Silahkan. Selamat malam. Malam, Pak. Saya saksi mata. Oh. Berarti ada matanya dong. Enggak. Saksi mata? Ya pasti ada matanya. Semua orang ada yang menyaksikan. Saksi mata yang menyaksikan, Pak. Saksi mata yang menyaksikan. Mata? Yang menyaksikan mata. Ya. Berarti mata anda yang menyaksikan kan? Iya. Ya, matanya saling melihat gini nih. Sebentar. Saya kayaknya kenal dengan beliau ini. Iya. Anda bahasi slang kan? Wah. Nah emang ada apaannya? Nih, ada tulisannya. Apa tulisannya, Pak? Basis. Oh ini, Bang Ivan, Kak. Slang! Iya betul. Weh! Slang udah vaksin! Slang udah vaksin, Kak. Silahkan, silahkan. Silahkan. Kita ngobrol-ngobrol dulu, Mas Ivan. Keren banget. Terima kasih. Eh! Mas Ivan dong. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Saya duduk. Komandan ini data-data. Eh mundur. Eh, jangan. Oh gigi. Emang ada rodanya. Jangan pakai gigi mundur. Iya, iya. Iya, iya. Oke, Mas Ivan ya. Kita ada tanya-tanya sedikit, Mas Ivan. Iya, Pak. Saat gitar bujana di Maling, ternyata infonya sampai ke WA grup musisi-musisi se-Indonesia. Iya, betul. Dan kebetulan temannya Mas Ivan ini kolektor gitar. Betul. Nah, dia kaget. Wadaw. Wow! Ada yang DM lewat media sosial. Betul. Menawarkan gitar dengan corak lukisan karya Putu Wijaya. Nah, temennya minta dikirimin gambar terus forward ke Ivan. Betul. Pas lihat. Eh, bener. Itu gitarnya bujana. Hmm. Ivan kaget. Ah. Maju lagi nah Pak Sempi ya. Iya, iya. Ivan kaget. Karena Ivan nge. Waktu sempat konser bareng dan lihat bujana memakai gitar itu. Betul. Seperti itu kronologinya. Iya. Wah. Waktu kejadian itu apakah anda langsung bilang gak? Balikin, oh oh balikin. Enggak Pak. Gitar bujana yang ada itu. Ketika ada yang kurang. Ketika ada yang kurang. Ketika ada yang kurang. Hah? Putu Wijaya. Bukan Putu Wijaya. Putu Suta Wijaya. Putu Suta Wijaya. Terima kasih Mas Bujana. Iya. Loh. 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 Coba diceritakan Mas Ivan. Kalau boleh tahu Mas Ivan ini sudah berapa lama join dengan Slank? Baru seperempat. 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 Tapi akhirnya. Karena gue berkir harus bertanggung jawab sama apa yang sudah gue lakuin. Itu gue. Jadi pilihan lu adalah nge-band? Slank. Slank. Tapi, tapi. Pernah terpikirkan katanya mau meninggalkan Slank pada waktu itu? Iya waktu pas awal itu. Pas awal itu. Karena ada dua pilihan itu. Mau pilih Slank atau pilih Autoli? Akhirnya ya udah. Dan orang tua mengizinkan ya? Iya dong harus. Karena waktu pas awal gue mau hidup di musik. Tapi memang. Bilangin ke orang tua. Orang tua sudah ngeliat itu ya. Ratanya selama masa pandemi ini. Saya sempat ngeliat wawancaranya Mas Ivan ya. Pernah juga kejadian rekaman tapi sendiri-sendiri. Bener gak sih? Iya bener. Kita. Awal tahun ini. Keluarin album yang namanya Vaksin. Judulnya. Januari. Itu. Karena kita lagi pandemi. Kita kerjainnya di rumah masing-masing. Oh gitu. Berarti ngirim track aja. Iya ngirim-ngirim data semua. Tuh berarti. Hei. 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 Kakak. Hei. Kakak. Ada sasaklek. Hei. Hei. Sekarang. I could, is your name? We welcome Yu P attention! Backed. We. Keep.